Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan saatnya kami mengajak Anda untuk memantau Arus Mudik Lebaran 2024. Pemirsa Arus Mudik di Pelabuhan Padang Baik, Kabupaten Karangasem, Bali masih terlihat ramai, baik yang tiba maupun yang keluar dari Bali. Sementara itu kepadatan juga kembali terjadi di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik yang berangkat maupun yang tiba di Pelabuhan Padang Baik, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali masih terus mengalir hingga selasa dini hari. Kepala Satuan Pelayanan BPTD Bali II, Padang Baik, Inyoman Sastrawan, mengatakan jumlah pemudik tahun 2024 meningkat 15 hingga 30 persen dibanding Lebaran tahun 2023. Pihak ASDP dan pihak terkait lainnya pun sudah mengantisipasi lonjakan pemudik, yakni dengan menambah 2 unit kapal penyeberangan penumpang, yang sebelumnya hanya 13 kapal, kini menjadi 15 kapal. Berdasarkan data harian posko pengendalian transportasi, selama Lebaran 2024 tercatat, jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Padang Baik ke Pelabuhan Lembar Lombok sudah mencapai sekitar 30 ribu pemudik. Sementara jumlah kendaraan roda 2 yang keluar melalui Bali menggunakan Pelabuhan Padang Baik sebanyak 8.046 unit dan kendaraan roda 4 serta sejenisnya sebanyak 1.940 unit.